Yang di daerah ini mungkin karena mereka capek, mungkin karena mereka lalai, maka kemudian terjadilah hal seperti ini. Apakah mereka perlu diberikan sanksi? Perlu. Tapi jangan dipecat, kasihanlah. Mereka ini juga memiliki keluarga, anak istrinya yang sudah bekerja lama. Jangan sampai hanya karena satu kesalahan, kemudian mereka diberhentikan dan tidak akan dapat lagi untuk mencari pekerjaan di jaman yang sangat sulit ini. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo Sampai Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Apa yang sudah Anda lakukan hari ini di Rumah Indonesia, sahabat Rumah Pancasila? Saya kebetulan tadi sudah ketemu ada dua orang yang kebetulan mereka adalah tukang pemulung. Saya berbagi cerita dengan mereka dan sesuatu dengan mereka. Semoga Anda juga dapat untuk berbagi cerita dan senyuman dengan siapapun. Ini ada yang ngetek ke Rumah Pancasila, teman-teman dari sahabat Rumah Pancasila juga. Ini kami ambil dari indoson.it ya. Ini tentang seorang ibu hamil yang kebetulan mendelita COVID-19, dirucuk ke puskesmas, tetapi di puskesmas ditolak dengan alasan puskesmasnya tutup kembali lagi besok, padahal di sana ada beberapa tenaga kesehatan yang sedang berkaraukeria. Bahkan yang uniknya adalah tenaga kesehatan yang keluar tersebut tidak menggunakan masker di hidung dan mulutnya tetapi ditaruh di gabunya. Pertanyaannya adalah bagaimana hal ini ditanggapi oleh Rumah Pancasila? Nah, kita lihat dulu netizen nih. Yang pertama dari Fresca Diana. Astagfirullah, nggak habis pikir nih. Kesel banget. Kemudian ada lagi dari 10 Nidoko. Saat petugas kesehatan lain ada mati-matian, tangani pasien COVID-19, mereka malah asik-asikan luar biasa. Bisa-bisa besok bakal dipecat tuh. Betul ini. Jadi banyak sekali dokter perawat yang meninggal karena COVID-19, karena berjuang mati-matian, harus meninggalkan keluarga, anak, istri, suami, tidak bertemu selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, karena takut menularkan penyakit, justru hanya karena satu kelakuan tenaga kesehatan di sebuah puskesmas bisa saja nanti dipukur rata nih. Sehingga kemudian nanti bisa saja masyarakat Indonesia kemudian menganggap bahwa ah, ini membuktikan bahwa ketika kita datang di rumah sakit-rumah sakit, puskesmas-puskesmas, itu kita tidak langsung mendapatkan pelayanan dengan alasan ruangan belum ada, alasan oksigennya kurang, sehingga banyak yang kemudian meninggal. Padahal, di rumah sakit-rumah sakit tersebut, dimanapun puskesmas ada itu, para tenaga kesehatan ini telah berjuang untuk bagaimana bisa menyelamatkan mereka yang sakit COVID-19, hanya gara-gara ini. Rumah Pancasila ingin menyampaikan begini, puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat. didirikan oleh pemerintah dan negara agar apa? Agar kalau ada masyarakat itu sakit, kumpamanya ya, dia itu sakit, yang bisa menular dan lain sebagainya, segera diobati oleh puskesmas. Bekerjanya 24 jam, supaya masyarakat Indonesia itu sehat. Karena dengan orang-orang yang sehat inilah, Indonesia dapat dibangun menjadi rumah yang indah, rumah yang baik bagi kita semua. Itulah fungsi kehadiran puskesmas. Di samping memberikan penyuluhan, memberikan pelayanan, perawatan, makanya saat ini kita itu banyak sekali yang bisa diselamatkan, karena puskesmas itu telah bekerja mati-matian dengan seluruh tenaga kesehatannya. Nah, yang di daerah ini mungkin, ya kita sudah tahu ya, mungkin karena mereka capek, mungkin karena mereka lalai, maka kemudian terjadilah hal seperti ini. Ketika ada orang datang minta tolong, mereka justru asik-asikan sedang bernyanyi, dan kemudian menyampaikan untuk datang lagi besok harinya. Baik, apakah mereka perlu diberikan sanksi? Perlu, tapi jangan dipecat, kasihanlah. Mereka ini juga memiliki keluarga, anak istri, dan sudah bekerja lama. Jangan sampai hanya karena satu kesalahan, kemudian mereka diberhentikan, dan tidak akan dapat lagi untuk mencari pekerjaan di zaman yang sangat sulit ini. Berikanlah sanksi administrasi seperti, tidak ada kenaikan gaji selama beberapa tahun, atau teguran lisan, atau lain sebagainya, yang paling tidak dapat merubah sikap-sikap mereka untuk ke depan lebih baik. Karena bagaimanapun, kita membutuhkan mereka di dalam pelayanan kesehatan kepada kita. Kesalahan adalah kemanusiaan. Mana ada manusia yang bisa sempurna? Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan di dalam menangani setiap masalah hidupnya. Hal ini adalah hal yang biasa, tetapi jangan sampai terulang kembali. Kami dari Rumah Pancasila ingin menyampaikan kepada sahabat Rumah Pancasila, marilah kita memberikan saran, komentar, kritik yang baik untuk membangun kita menjadi lebih baik sebagai manusia-manusia yang adil dan beradab dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, mari berbagi di Rumah Indonesia. Jangan kenal takutkan manusia Nyawa itu milik Tuhan Percayalah, percayalah, hai manusia Kesembuhan itu milik manusia Begitlah bersama, hai manusia Persikakan hati, perlahinlah jiwa Yang lama bersama, yang tak tersentuh Agar jiwa terbentuk bergi Karena tubuhmu adalah surga Terima kasih telah menonton!